Dan 24 kembali dengan informasi-informasi dari dunia olahraga, PBSI akhirnya mencoret pemain tunggal putra Simon Santoso dari pelatnas Cipayung. Pencoretan ini menyusul dua hasil buruk yang diraih Simon dalam ajang Korea dan Malaysia Open Super Series. Simon Santoso harus mengakhiri kiprahnya di pelatnas PBSI Cipayung. Hasil buruk di dua ajang Super Series membuatnya tercoret dari tim bulu tangkis Indonesia. Pekan lalu, Simon gagal menembus babak perempat final Korea Super Series 2014 setelah dikalahkan pembulu tangkis Cina, Chen Long, di babak 32 besar. Hasil lebih buruk justru didapatkan pemain kelahiran Tegal 28 tahun yang lalu ini di ajang Malaysia Open Super Series. Simon tumbang di babak kualifikasi oleh pembulu tangkis Cina, Gou Huan. Padahal Simon ditargetkan untuk menembus babak semifinal di dua ajang Super Series tersebut oleh PBSI. Pencoretan Simon merupakan bagian dari program perampingan komposisi pemain di pelatnas. Sepanjang karirnya di bawah Payung Pelatnas, Simon pernah merasakan juara di Denmark Open Super Series 2009 dan Indonesia Open Super Series di tahun 2012, serta merahim mendali emas SEA Games 2009.